Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak ayam paprika lada hitam bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai setengah kilo ayam yang udah aku potong-potong nih seperti ini ya ini mau pakai daging dada boleh paha boleh sesuai selera ya ini disini aku pakai dua buah bawang bombay yang udah aku potong-potong seperti ini ini juga sesuai selera mau potongnya seperti apa ya ini ada lima sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu ada satu buah paprika yang udah aku potong seperti ini nah disini ada cabai gendut nih cabai si gendut cabai gendut yang warna hijau ya ini aku pakai lima buah nih ukurannya kecil-kecil lima buah yang udah aku potong-potong seperti ini nah ini aku pakai 6 siung bawang putih yang udah aku cincang seperti ini ya 6 siung juga bawang merah yang udah aku iris-iris tipis seperti ini nah disini ada sejumput totole ada juga sejumput lada putih satu sendok makan lada hitam hampir satu sendok makan garam nah ini ada cabai yang udah aku potong-potong seperti ini ini sesuai selera mau pakai cabai apa ya teman-teman nah ini satu bukir telur si cilok mbak nih nah ini aku mau campur ke sini nih si tepungnya nih kita campur jadi satu di sini kita campur semua ya lalu ini si garam aku mau kasih sebagian beserta ladanya dan juga si ini si si totole penyedak lalu kau mau masukkan ini nih si telur eh kenapa dia lompat capek deh untung mah lompatnya ke tanganku nih kemasukan semua ya nah ini tuh yang si cabainya melompat Hihihi melompat dia kita ambil dulu melompat suka banget yang melompat-lompat kita aduk hingga rata ya oh iya kenapa dia ketinggalan si saus tiramnya tuh saus tiramnya tadi aku belum kasih tahu ya kita pakai saus tiram nanti satu sendok makan dan juga dua sendok makan kecap manis ya Sorry tetinggalan tinggalan ya si kecapnya tuh kita aduk hingga rata kita goreng ya kita goreng ya Nah ini teman-teman minyak udah aku panaskan ya tuh ada dua kuali tuh cepat biar cepat ya temen-temen enggak usah pakai dua kuali satu aja su cukup kita pakai api sedang kita goreng goreng dia menempel suka banget kalau menempel-menempel tuh kita goreng ya kita goreng ya kita goreng ya nggak kita goreng saling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh dia mengompat ke sini menempel kita goreng hingga matang dia menempel suka banget yang menempel-nempel wow wow, melompat ya sini aku akan melompat selamat menikmati selamat menikmati goreng 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 hingga habis ya kita mau balik di luar kita balik ini aku pakai api kecil aku pakai api sedang dulu ya habis hal yang sedikit ini tinggal dikit kita melanjutkan dulu lanjutkan hingga habis wow, dia menempel suka banget aku pakai apinya ya apa-apa? ط Nah itu sudah habis ya teman-teman Ini yang bisa menggoreng Seperti api sedang ya Kita tunggu Kita goreng hingga matang Dan berubah warna ya Nah kita mau balik-balik Yang menentel kita sopotin Sopotin aja Kita aduk-aduk Nah kita ke sebelah nih Tuh ini udah matang Ini sesuai selera ya teman-teman Seperti ini Teman-teman kalau yang gak suka terlalu garing seperti ini Boleh ya Tergantung selera Nah ini aku mau matikan kompornya dulu Kita mau angkat Kita tiriskan dulu kesini Seperti ini ya teman-teman Nah ini kita balik lagi aduk Ini menempel tuh Si tepungnya nih Kita tunggu sebentar lagi ini ya Nah ini teman-teman kita aduk dulu ya Ini juga sebentar lagi udah mematang ya Biar cepet kita pindahkan ke sebelah aja nih Matikan dulu kompornya ya Kita pindahin ke sebelah Karena si kuali yang ini aku mau pakai Ini lebih besar lebih enak yang item nih Kita pakai Kalau teman-teman ya gak usah dipindah-pindah ya Karena aku mau cepat-cepat-cepat Kita pindahin ke sini Kita angkat Kita pindahin juga ke sini Panas Panas Kita pindahin ke sini Kita sisain minyaknya sedikit kurang lebih 3 sendok makan Kita nyalakan kompornya Kita mau tumis Aku suci tangan dulu Ini tuh sudah matang juga ya Kita matikan kompornya Kita mau angkat Kita angkat ya Gorengnya sesuai selera teman-teman ya Kalau yang gorengnya gak terlalu gareng seperti ini Gak masalah Kita tiriskan dulu ya Nah ini Kita nyalakan kompornya Nah ini bekas yang tadi tuh Kita sisakan sedikit Kita mau tumis Si bawang merah Dan bongkut ini tanganku udah cuci tangan ya Kita tumis dulu Udah harun dan dulu warna Kadehnya kambing dikit gak apa-apa Kita tumis Tumis Aku pakai api besar ya Tumis Tumis hingga harun Dan lagi Sesuai selera tumisnya Sesuai selera maksudnya yang warnanya agak coklat Atau gimana gitu Apa yang suka gosong Kalau gosong ya pahit loh Nah ini udah mulai berubah warna nih Tuh teman-teman Yang suka seperti ini udah boleh masukkan yang lain teman-temannya ya Kalau aku bentar lagi Tapi jangan sampai gosong Gawat deh Gawat deh kalau gosong Nih segini ya Wah harum banget Masukkan ini Cabet Dendut dan cabet Ini cabet Kita aduk-aduk Lalu Dan kita akan sama Nanti biak gosong si bawang ini Tumis-tumis Lalu kita masukkan si jambai Kita masukkan semua ya Aduk lagi Langsung aja kita masukkan si ini ayamnya Teman-temannya Ini dia yang tadi lupa aku sebutkan ya Saus piram dan kecap manis Kita aduk dulu Wah sebentar Aduk dulu Aduk nih berasa Kita pakai api Sedang aja ya Ini seperti biasa Sayang ini Tumunya disini Kita aduk-aduk Lagian Sayang Aduk lagi ya Kita aduk Biar rata ya Biar merata Sedangkan ini Aduk-aduk Biar rata Teman-teman Wah enak banget Enak banget nih Menurut aku ya Si bombay ini Wah enak loh Paprikanya nih Enak banget Menurut aku Enak loh Menurut aku ya Aduk-aduk Sampai jumpa di video Biar selamat menikmati